Intro Video yang diunggah warganet di akun Facebook Hendry Anto Viral Video tersebut mempertanyakan ketika harus membayar restribusi masuk masjid terapung Samudera Ilahi Painan, pesisir selatan Intro 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 Menambahkan, sudah begitu banyak yang komplain karena membayar sebesar Rp 5.000 untuk pergi sholat di masjid terapung pantai Carocok Painan Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, pesisir selatan Su Hendry Zainal mengatakan Retribusi tersebut bukan retribusi masuk masjid, itu adalah retribusi masuk kawasan destinasi wisata Intro Berarti kan kalau ikut resmi, berarti apa kan ada? Bisa apa yang jelaskan ya? Masjid menpal di wisata Oh gitu, berarti kalau mau masuk masjid, walaupun mau sholat, kita bayarnya, intinya kan itu Su Hendry mengungkapkan alasan melakukan pemungutan retribusi di depan masjid Kenapa di sana posisinya? Karena kita belum ada pagar untuk semua kawasan itu Untuk menghindari kebocoran pendapatan asli daerah Menghindari orang bisa mengendong melalui pintu-pintu tikus itu Di sana, kita bisa tutup peluang sekalian bisa mengingkatkan PAD Intro 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 Terima kasih telah menonton